Atau ada dorongan dari orangtua, atau emang Dulu waktu di perjuangan lah Perjuangan, masa perjuangan mencari Kalo dulu kan sering kita SD tuh Watch out! Watch out! And his name is John Cena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Bisik Baper Bicara asik bareng mahasiswa berprestasi Nah di kesempatan kali ini Restu bakal bincang-bincang asik lagi Bareng mahasiswa berprestasi Dan hari ini Kedatangan langsung mahasiswa dari PJKR Nah Beliau adalah namanya Mas Joko Ribowo Halo Mas Waalaikumsalam Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik Alhamdulillah Baik Ini kesembukannya apa nih? Untuk kesembukan Akhir-akhir ini Masih tetep latihan Mas Latihan pagi sore-pagi sore tetep latihan Oh oke Nah sebelum kita melangkah jauh Ke perkenalan dari Mas Joko Ribowo Jadi Restu mau ngenalin dulu Mas Joko Ribowo itu siapa sih? Jadi Mas Joko Ribowo itu adalah salah satu Keeper dari PSIS Semarang Dan dia juga sekarang kuliah di UNWAHAS Bener ya Mas ya? Alhamdulillah bener Nah Langsung aja untuk mempersingkat waktu Boleh Mas Joko Ribowo untuk memperkenalkan dirinya Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Joko Ribowo Posisi goalkeeper Sementara ini saat ini main di PSIS Semarang Alhamdulillah udah 3 musim ini bermain untuk PSIS Semarang Oke Alhamdulillah Nah sekarang kan masih Apa ya Mas Ibaratnya main bola itu udah menjadi hobi Mas Joko dari sejak kecil ya Betul Kalau boleh tau udah sejak Apa ya dari umur berapa Mas Joko udah main bola? Mungkin untuk main bola itu dari SD kelas 3 kelas 4 udah main bola Cuma untuk masuk kan ada sekolah sepak bola nya Itu kelas 5 SD masuk di sepak bola Sampai sekarang tetep belajar sepak bola Oke oke Oh kalau gak salah itu singkatannya SSB Oh iya SSB Sekolah sepak bola Nah bener banget Nah itu kalau ngomong-ngomong mulai belajar dari kelas 3 Emang udah hobi atau ada dorongan dari orang tua Atau emang pada waktu itu temen-temen pada ngejakin atau gimana Mas? Kalau dulu kan sering kita SD itu main bola setelah istirahat itu main di halaman sekolah Jadi itu yang bikin saya suka sepak bola itu Habis istirahat main, habis istirahat main itu Mas Oke 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 Kalau dulu waktu kecil pemain bola yang paling difavoritkan siapa? Dulu Mohamad Kalon Oh Mohamad siapa? Mohamad Kalon Pemain Inter Milan Kenapa Mas? Gak tau Mungkin mainnya bagus Terus Stylenya juga nyantik Fashion-fashion Asia Apa Afrika Afrika Jadi suka Mohamad Kalon Gaya mainnya suka Oh itu Berarti bener-bener dari dulu udah mengidolakan salah satu pemain bola Dan sekarang udah menjadi pemain bola profesional Alhamdulillah Nah ini masih flashback dulu ya Mas Flashback dari usia kecil Waktu Mas Jokori bawah kecil ini Dulu ada itu gak sih Mas tantangan atau rintangan selama step-step untuk menjadi pemain bola atau mungkin di Apa ya kadang kan rata-rata nih pemain bola itu kayak ibaratnya sekolahnya mungkin kayak keteteran atau gimana gitu Kalau Mas Joko sendiri gimana? Kalau sekolah keteteran top Cuman alhamdulillah pihak sekolah itu mengizinkan 100% mendukung saya sebagai pemain bola alhamdulillah didukung sama sekolah jadi bisa mengikuti sekolah itu Lebih diperlukan sama sekolahan Oke Kira-kira selama menjadi pemain sepak bola apa ya? Hal yang belum tercapai gitu selama menjadi pemain sepak bola itu apa? Kalau kami semua pemain sepak bola kan pengen bisa masuk timnas Oke Dan hadapannya ya bisa masuk timnas Cuman dulu udah ikut seleksi timnas zaman coach atletedil Cuman kita gak lolos yang ke tim tim utamanya lah Cuman di seleksi aja habis itu gak masuk Hadapan kita kan bisa menjadi pemain timnas Masih ada kesempatan gak sih Mas di tahun-tahun berikutnya? Kalau kesempatan semua kesempatan pasti ada karena saya mikir juga usia juga kan Gak mungkin bisa Oke 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 Jadi ibaratnya kita walaupun tidak dikasih kesempatan di timnas mungkin kita bakal dikasih rezeki sama Allah di yang lainnya gitu ya Oke oke jadi bener-bener kita harus mensyukuri apa yang udah kita dapatkan saat ini Oke oke kita bakal ngomongin lagi sama Mas Jokoribawa nih kan sekarang masih musim pandemi covid-19 Nah ibaratnya sebagai pemain bola apa nih yang apa ya Kenapa sih harus pandemi covid-19 gitu Sebel gitu gak sih Mas sama pandemi yang menjadi halangan pemain bola saat pandemi ini apa? Mungkin tidak semua apa tidak cuma pemain bola semua masyarakat juga merasakan efek dari covid Bener-bener Apalagi kita sebagai pemain bola satu tahun gak ada aktivitas di sepak bola sangat mempengaruhi kita sebagai pemain bola dari segi fisik taktik terus skill Latihan Pasti pengaruh banget buat kita sebagai pemain Oke 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 Nah terus selama covid-19 kemarin kan Ini kan udah jalan 2 tahun ya Mas Dan Tapi kemarin juga udah sempet tanding Sempet Piala Amegura Oh iya itu dimana Mas? Kemarin ada di Malang Di Malang Jogja Sleman itu terus Solo sama di Banu Oke 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 Ini berarti baru jalan bulan-bulan kemarin ya? Satu tahun terakhir ini ya? Bulan Maret kemarin Oh bulan Maret kemarin Oh oke Berarti baru diizinkan itu baru bulan kemarin ya Mas? Ya baru diizinkan baru satu bulan ini Satu bulan ini ya? Terus kegiatannya Mas Joko satu tahun yang kemarin waktu bener-bener gencar-gencarnya covid itu? Cuma di rumah aja panggil cuman bagi ilmu ke adik-adik di kampung Bagi ilmu lah kepelatan sedikit ilmu yang saya dapat di tim Saya bagikan ke adik-adik kampung sama adik-adik sekolah sepak bulan saya sendiri Oke oke nah berarti tadi kan Mas Joko bilang kalau selama covid-19 kemarin waktu awal-awalnya gencar-gencarnya itu kan Ngajar anak-anak yang ada di tempat tinggalnya Mas Joko Kalau boleh tahu Mas Joko tinggal dimana? Untuk saat ini tinggal di Pati daerah Gabus Oh nah di Pati yang daerah di Gabus ya Mas? Iya Oke oke bener Boleh saya hari Mas yang ada di Pati? Halo Pati Halo Nah Nah abis ini ada pertanyaan lagi nih buat Mas Joko Dulu waktu kecil udah emang cita-cita mau jadi pemain sepak bola atau punya cita-cita yang lain? Kalau cita-cita yang lain dulu pengen jadi ini ya tentara Sempet pernah daerah tentara karena ya mungkin cadil atau nggak bisa masuk jadi lebih fokus ke sepak bola abis itu Oke 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 Pernah nyesel nggak sih Mas? Pernah apa ya ibaratnya Kan dulu pengen jadi tentara sekarang nasibnya jadi pemain bola Ada penyesalan sendiri nggak dihidup? Kalau penyesalan nggak ada Mas karena saya lebih suka itu Mas tantangan Jadi apa yang saya jalani saya tingkatkan itu aja Oke berarti hal yang paling disesali dalam kehidupan selama Mas Joko hidup di dunia ini nggak ada? Belum? Kalau yang disesali mungkin ada cuman Ada? Lebih ke private Oke berarti lebih ke script script ya Mas ya Lebih ke pimpas aja Oke nah Nah tadi kan ada harapan yang apa ya Hal yang paling disesali Terus kalau misal keinginan yang belum tercapai nih Apa Mas? Keinginan itu Juara di Liga Indonesia Oke 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 Amin amin semoga bisa itu ya Mas ya Bisa bawa PSIS Semarang nih bisa ke papan atas di Liga Indonesia Amin amin BTW ini event-event terdekat PSIS mau tanding kemana Mas? Kalau nggak ada jadwal perubahan jadwal Berjalan lancar di Liga Liga 1 Indonesia Di Indonesia? Itu kira-kira bulan apa Mas? Jadwal terbaru bulan Juli Oh bulan Juli Ya semoga ibaratnya apa ya Dari pihak sana pun juga ngasih itulah Ngasih ruang biar kita bisa berlaga lagi ya Mas ya Terus juga Itu nggak sih Mas ngaruh nggak sih Mas selama kemarin setahun Di rumah aja Terus kemarin tanding satu bulan kemarin Gitu nggak kayak Ibaratnya Wah awak kues Wah pekel kapeh ibaratnya kayak gitu Atau kerasa banget nggak sih? Sangat ngaruh Mas Apalagi Apa feeling-feeling kan Kalau feeling kan harus dirangsang tiap hari Jadi kalau kita nggak Latihan rutin itu beda Mas Yang kita latihan biasanya Satu minggu bisa sepuluh kali Satu minggu sepuluh kali Kita kalau di rumah kan Latihan seingatnya sendiri Jadi Tokernya nggak sama kayak di tim Sangat ngaruh Oke 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 Nah Tapi kalau untuk air-air ini Keseharian dari Mas Jokong apa aja nih Selain berlatih setiap Pelatihannya siapa dari apa Mas? Pagi? Senin sampai Sabtu Senin sampai Sabtu Pagi sore Pokoknya maksimal Sepuluh kali lah Sepuluh kali pertemuan dalam satu minggu Oh sepuluh kali pertemuan dalam seminggu ya Oke oke Berarti Kegiatannya Mas Joko selain latihan apa aja? Kegiatan selain latihan Kalau disini Kalau ada jadwal kuliah 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 Kalau nggak ada ya Paling di message ya Oke Jadi bener-bener luas Mas itu memberikan ruang kepada atlet-atlet nih Khususnya Ya kita lihat sendiri nih Mahasiswa berprestasi Mas Joko Ribowo Dari Fakultas PJKR Bener-bener Ibaratnya dia Mahasiswa yang perlu dicontoh Sama teman-teman semua Karena kita memberikan ruang Atlet itu nggak Hanya berlaga Tapi dia juga bisa Kuliah Yang mempunyai kesempatan yang sama untuk kita ya Mas Nah Ini mungkin Apa ya Pertanyaan Yang Ibaratnya Nyangkut sama UNWAHAS Ibaratnya Mas Joko Ribowo ini kan Udah kuliah di UNWAHAS Selama 1 tahun lebih ya Mas Nah Bulan Agustus besok ini UNWAHAS Ulang tahun yang ke-21 Ada nggak nih harapan untuk UNWAHAS di tahun Di 2021 ini di umur 21 tahun Harapannya di umur 21 tahun ini UNWAHAS semakin berkembang Semakin tambah maju Dan Memunculkan Apa Mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi Di bidang masing-masing Oke Nah Terus kalau pesan dan harapan dari Mas Joko sendiri nih Untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di UNWAHAS Ibaratnya kayak mereka itu yang masih insecure terhadap Dia tuh belum punya bakat gitu Dia sebenarnya punya kemampuan Tapi dia tidak mau Apa ya Mengeluarkan bakatnya itu gimana Mas? Nah ini untuk Teman-teman semua yang mempunyai bakat Kita harus berani mengembangkan Kita harus berani keluar Jangan Cuman Nyaman di zona kita Kita harus berani melawan Yuna nyaman itu Kita harus mencoba Oke Nah bener banget Jadi buat mahasiswa semua nih Yang dengerin podcast hari ini Bener-bener Kalian tuh harus coba dulu ya Mas Ya Jangan pernah ibaratnya setengah-setengah Kalau Mau maju-maju sekalian Nah ini Tadi ada pertanyaan nih Ini ada dari fansnya Mas Joko nih tadi Mas Joko ini kan atlet dari PSIS Ibaratnya Sekarang Mas Joko ini mau Ngucapin makasih untuk siapa Kalau untuk saat ini mungkin saat ini Pertama Terima kasih pada Allah yang memberikan kesehatan buat kita semua Terus kepada Kedua orang tua Yang Mengasih apa Pendidikan dari Lahir sampai sekarang Terus ke Anak dan istri Terus sama teman-teman semua Yang ada di PSIS Dan Semarang Fan Yang selalu mendukung Tim Kebahagiaan PSIS Semarang Oke Nah Ini Closing statement dari kami Ini kita ada beberapa pertanyaan Ada Dua kata Nanti Mas Joko cukup Bilang satu kata itu dengan cepat ya Mas ya Oke Banyak uang atau banyak teman Teman Cara keras atau cara halus Halus Dibahagiain atau ngebahagiain Ngebahagiain Meminta uang atau menghasilkan uang Menghasilkan Lebih suka sendiri atau dengan orang lain Sendiri Berpikir sesuatu atau melakukan sesuatu Berpikir Luar negeri atau dalam negeri Dalam Banyak uang Banyak uang Banyak rezeki atau Banyak teman Banyak rezeki Banyak teman Banyak rezeki Sok Daring atau luring Dalam jaringan atau luar jaringan Dalam jaringan Berpikir cepat atau bergerak cepat Bergerak cepat Lebih suka sesuatu yang baru atau yang lama Aduh Oke Tepuk tangan Mas Joko Wah bener-bener Itu Jawaban-jawaban dari Apa ya Keeper Nah Ini Mau tanya nih sedikit ya Mas ya Untuk Sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini Pengalaman Yang paling tidak terlupakan Selama menjadi pemain bola Khususnya keeper apa Untuk pengalaman mungkin Lebih ke Apa Pengalaman karir ya Jadi Dulu waktu Di perjuangan lah Perjuangan Masa perjuangan mencari Untuk dari amatrik ke profesional mungkin Saya pergi ke Medan Untuk seleksi selama 3 bulan disana Tanpa gaji Tanpa Saudara di Medan Enggak kenal teman dan lain Tapi saya disana bisa berjuang selama 3 bulan Untuk berangkat Untuk pulang Jualan sepeda motor Untuk bisa berangkat ke Medan Itu mungkin Pengalaman yang Saya Ingat sampai sekarang Oke oke Untuk apa namanya Setelah setelah tahapan Untuk bisa menjadi profesional Jadi Untuk menjadi profesional Seperti sekarang Gak segampang gitu ya Oke Jadi ada tahapan Ada proses Oke oke Berarti itu bener-bener Hidup dan mati ya Mas disana ya Pada waktu itu ya Gak punya suatu ada Gak punya teman Oke oke nih Nah Menurut dari Mas Joko ini Persamaan Sepak Bule dan Unwahes apa? Persamaan Sepak Bule dan Unwahes Sama-sama Seperti Apa Keluarga Jadi kalau saya Sepak Bule itu Saya buatkan Seperti keluarga Unwahes Seperti keluarga Jadi disini Sama-sama membimbing Membina Terus kalau ada yang salah Kita bisa dinasihati Dan bisa menasihati itu Oke oke Benar-benar menginspirasi banget Nah ini buat teman-teman semua Yang mau mengetahui lebih lanjut Mas Joko Boleh langsung aja stalking Di Instagramnya ya Mas? Instagramnya apa Mas? Underskot Joko Eh Joko Underskot Kibo Oke Nah buat teman-teman semua Jangan lupa untuk follow ya Mas ya Nah jangan lupa Ada itunya gak sih Mas? Apa? Instagram dari PSIS Semarang Ada ya? Ada PSIS Official Oke Jangan lupa di follow juga nih Nah jadi Terima kasih banyak Mas Joko Siapa tadi Mas Joko Ribowo ya? Udah sharing-sharing bareng kita di podcast kali ini Semoga Sharing-sharing yang diberikan Mas Joko Ribowo kepada kita Kepada mahasiswa Semoga Bisa menjadi jalan kebaikan untuk kita semua Biar kita bisa mencontoh Mas Joko nanti ke depannya Oke baik buat teman-teman semua Thank you yang udah nonton podcast hari ini Jangan lupa untuk kalian untuk like video ini Jangan lupa subscribe PMB Unwas Terima kasih Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next Bisik Baper Dadah